Intro Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Alahan teruk, hamil masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberikan suntikan. Halo guys, bertemu kembali di update video vlog unit bergerak Jabatan Penterangan Papar di mana sebelum yang mula-mula tadi kami di One Home Way dekat itu kampung, ada satu kampung sana namanya Baun kah? Ini kami menuju ke kampung Dambai ini jalan yang kami lalui sebelah turil kereta api lah Oke, sama-sama kita lihat di video. Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Oke, selesai kami melaksanakan hebahan di kampung antara Sumbiling dan Kampung Baung betul. Jadi, tempat yang kami tuju yang selepas ini sebenarnya kami ingin ke Sumbiling. Tapi, kita punya JV ini bagitahu ada satu kawasan penempatan di depan itu, banyak rumah. Jadi, kami buat lagi hebahan di situlah. Dan dalam pertugasan ini kami ada tiga orang petugas. Saudara Yusri, Saudara Jainal dan saya sendirilah. Oke, sama-sama kita lihat. Oke, kami menuju ke Kampung Tambai untuk melaksanakan satu lagi hebahan. Di mana di kawasan ini kan, memang dia punya rumah-rumah ini berjauhan. Dan memang keadaan inilah agak mencabarlah kalau masuk lagi ke kawasan di pedalaman ini. Oke, sama-sama kita tengok. 65 tahun ke atas, individu yang menghidapi penyakit kronik seperti penyakit jantung, Obesiti, Diabetes dan Tekanan Darah Tinggi serta Orang Kelainan Upaya, OKU. Fasa ketiga, bulan Mei hingga Februari 2022. Individu berumur 18 tahun ke atas. Setiap individu akan diberikan dua dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama. Walaubagaimanapun, penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko. Individu yang mempunyai alahan teruk, hamil, masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberikan suntikan. Tuan-tuan dan puan-punyai. Negeri Sabah ingin memaklumkan bahwa Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Buat masa ini, pemberian vaksin akan diberikan secara berperingkat iaitu Fasa pertama, bulan Februari hingga April 2021 bagi petugas barisan hadapan. Fasa kedua, bulan April hingga Ogos 2021. Warga emas berumur 65 tahun ke atas. Ini laman sesawang www.vaksincovid.gov.my Terima kasih telah menonton! Selepas kami melaksanakan IOW di Sumbiling, ini jalan menuju ke kampung Ulusapad. Di mana kami singgah dulu, sebelum ke Ulusapad, kami singgah dulu ke Taman Villa Anggun. Ada perumahan di sini rupanya. Kamu boleh tengoklah rumahnya ini kan, berapa satu lotnya. Mungkin ada berangkali 300 ribu kali kan. Cantik juga lah tempatnya, ada luas sedikit. Kamu ambil lah yang sebelah corner tu. Mungkin ada, macam ada kosong lah. Ada berapa buah rumah ni kosong. Kesehatan Negeri Sabah ingin memaklumkan bahawa Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Manapun, penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko. Individu yang mempunyai alahan teruk, hamil, masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberikan sutikan. Jalan masalah. Sebenarnya sebelah jalan jadi ini kan Pak? Ya, sini. Sekaligus ya. Kalau jam selesai di sini, kalau ikut tuh Pak, kenal. Sini. Langsung aja jam lah Pak. Oh. Usah kalau ikut sini. Ini keluar deh, teman-teman, sini kan. Ya, udah kan, teman-teman sudah. Sampat. Kita cepat gitu. Ini yang kami perkembangan ibrahim. Kan Pak? Hah? Yang kami diantar. Ya lah. Langsung saja Pak. Ya. Salah lalas. Supaya dia dekat. Dari sini, sudah lipas kan ya itu Bel? Belum. Hah? Belum. 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 Perempuan bah. Bukan perempuan bah. Ini owner rumah yang di depan tuh. Ada satu makcik tua tuh bah. Jadi, saya asyik menerangkan dia punya macam cara untuk daftar Mai Sejahtera. Dan daripada Mai Sejahtera tuh, kita boleh daftar untuk vaksin. Jadi, saya ajarlah cumanlah cara untuk masuk Mai Sejahtera tuh. Selain itu, saya terangkan juga lah. Vaksin ini memang untuk menghindari ini COVID kan. Jadi, kita kena patuh dengan arahan kerajaan lah untuk ambil vaksin ini. Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus membina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Oke, selesai kami melaksanakan bahan mengedar bahan penerbitan di Pasar Ikan Kampung Sapat. Di mana, di sana juga saya ambil kesempatan untuk menerangkan bagaimana untuk mendaftar di app Mai Sejahtera tuh. Saya tunjukkan lagi di telefon, ini cara-cara dia untuk daftar vaksin. Ada dia punya yang khas, tapi kamu kenalah ini update itu app lah. Kalau kamu tidak update, kamu tidak dapat tu daftar vaksin. Senang saja, just tekan itu app, ada satu button tuh. Jadi kamu boleh daftarkan diri kamu sendiri untuk mendapatkan vaksin. Tapi yang penting, nomor telepon apa, mesti, apa, orang bilang update lah. Jangan tidak update tu nomor telepon, kamu akan dikontek tu nanti. Jadi kami pergi lagi satu tempat di Kampung Sapat. Kementerian Kesehatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 sekaligus lembina imuniti penduduk Malaysia. Vaksin ini akan diberikan. Lindung diri, lindung semua. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selesai juga petugasan kami. Hebahan umum di kawasan Dunlimbahao. Ini antara mereka yang kami jumpalah. Orang ramai yang saya jumpa untuk pagi ini. Risalah-risalah. Dan ini rumah makcik yang saya cakap tu. Di mana saya menerangkan macam mana untuk mendaftar MySejahtera untuk vaksinisasi program itu. Jadi, ini di Sapat. Di Sapat, kalau tengok fresh-fresh ikannya. Jadi, siapa yang berkesempatan daripada Kikekah, Paparkah, kamu singgahlah di Sapat. Di sana banyak ikan-ikan fresh di situ. Ini ada juga orang yang menjual sayur-sayur. Dan ini ada satu restoran Haji Prime nama dia di Sapat. Datanglah, dia punya rojak sedap. Oke, so terima kasih kerana mereka yang sudi melihat ini update video. Dan kita jumpa di update video yang akan datang. Jadi, kamu cimata lah. Tengok ini lempuk di pantai manis. Oke, bye-bye. Terima kasih kerana menonton!